Pratnya Paramita dan Sutardana, Bali TV Dilihat seni lukis tradisional yang mengangkat ubud style dirasa tidak menjanjikan kesejahteraan bagi para pelakunya. Menurut Ketua Suambe Artis Grup Iwayan Arke, kondisi itu mengakibatkan seniman lukis mulai beralih profesi. Seni lukis tradisional Bali yang lebih dikenal dengan ubud style, dengan ciri khas lukisan yang menggambarkan kehidupan masyarakat Bali, mulai dari kehidupan sehari-hari seperti suasana pasar, bertani, berkesenian hingga ritual kagaman, sebelumnya sempat jaya dan menjadi karya seni yang diburu wisatawan. Praktis ketika itu kegiatan berkesenian dapat menunjungi kehidupan masyarakat ubud pada umumnya. Namun seiring perjalanan waktu, menurut Ketua Suambe Artis Grup Iwayan Arke, kerajinan lukisan tradisional Bali yang banyak membanjiri pasar telah menggeser lukisan ubud style yang digarap para seniman. Sungguh ironis, di mana kondisi itu mengakibatkan kegiatan melukis tidak lagi menjanjikan bagi seniman lukis ubud. Alhasil, banyak seniman yang beralih profesi menjadi buru bangunan. Jumlah anggota kami 30 orang semuanya, tapi dengan kelesuan daripada pemasaran lukisan, utamanya bagi seniman yang ekonominya agak lemah, akhirnya dia berubah profesi, jadi tukang bangunan ada gitu, jadi buru bangunan gitu lah setelah dan kerja lain-lain untuk mendapatkan uang, menutupi kebutuhan hidup keluarganya demi kesejahteraan. Karena ekonominya lemah, dia tidak bisa melanjutkan seni lukisnya gitu. Karena kalau lukisnya itu sudah selesai, sukar dipasarkan gitu. Kalau dia bekerja jadi buru tukang bangunan, kan sudah minimal 100 ribu dapat per hari gitu. Wayan Arke berharap generasi muda tidak patah semangat untuk menggeluti kesenian lukis tradisional Bali, sehingga kesenian ini tidak punah, dan ada generasi penerus yang melanjutkan perjuangan para seniman tua. Kurnama dan Putu Ratna, Bali TV Kini kami menyampaikan informasi perakhiran cuaca dari BNK.